Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, ketemu lagi di channel Kuli Kambangan ya Hari ini kita buat lampung lagi sobat Menggunakan stir hukum Ini ukuran 1x1 cm ya Panjangnya sekitar 8 cm Sebelum kita bubut, kita lubani dulu ya sobat lampung ini Ini alat pembolongnya sobat Menggunakan dinamo Oke lanjut Ya sobat Terima kasih telah menonton Oke sobat lanjut kita bubut ya Lampung Oke sobat lanjut kita bubut ya Yang terbuat dari bahan serobong Oke ini sudah saya bubut ya sobat Untuk proses pembobutan Untuk proses pembobutan Saya rasa di video-video saya sebelumnya sudah pernah ada ya sobat Jadi langsung kita masuk proses pengecatan ya Oke lanjut sobat Disini saya menggunakan piber Sebagai tiangnya Kemudian saya lem ya sobat Menggunakan lem putih Tapi sudah saya encerkan dengan airnya sobat Supaya lebih mudah saja Dalam proses pengeleman Terima kasih Kalau dihancerkan Kalau dihancerkan gini Dia meresap ya sobat Jadi bisa lebih kuat ya Oke kita tunggu kering ya sobat Oke kita tunggu kering ya sobat Kemudian kita beri warna Oke ini sudah sekering ya sobat Kita langsung masuk dalam proses pengecatan ya Ini saya menggunakan cat yang berbasis air ya sobat Saya menggunakan cat air ini Jadi kalau pelampung dari seterupum ini Jangan menggunakan cat yang berbasis minyak ya sobat Atau campuran thinner Karena kemungkinan besar Bisa meleleh ya sobat isai di aturan menggunakan ini kita tunggu kering ya sobat setelah kering kemudian kita beri garis-garis supaya lebih cantik pelampungnya oke sobat ini sudah saya beri garis-garis ya sobat pelampungnya jadi sudah saya hias dengan warna di tiang pelampungnya tinggal sentuhan terakhir ya sobat jadi ujungnya kita beri potongan cotton bud bagian ujung cotton bud kemudian kita berelihat juga ya ujungnya ya kita tunggu kering ya sobat setelah itu kita beri warna ini hasil akhirnya sobat jadi setelah ujung dari tiang pelampung kita beri ke tempat ya kemudian kita warnai oke sobat semoga bermanfaat video kali ini terima kasih assalamualaikum salam yang bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati